Intro Shalom papa mama dan adik-adik Sebelum kita memulai ibadah perhatikan panduan berikut ini ya Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan Selama mengikuti ibadah adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus Selamat beribadah Shalom selamat hari ini Kita bersuka cinta hari ini Kita masih dapat berumur merayakan hari ini Kita bersama-sama menerahkan hati kita Untuk menerahkan kehadiran Tuhan Dan beribadah kita saat ini Masih berbeda Kita mulai Pertolongan kita ada pada rama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Amin Salam dari Tuhan Yesus Dia senang kita ada di sini Salam dari Tuhan Alam Tuhan mari kita berdari Amin datanglah Tuhan Amin datanglah Tuhan Yesus Amin datanglah Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Anak-anak silahkan untuk kembali Nah, anak-anak yang kita sedih ke Tuhan Kita bersyukur, kita kembali Semua minggu pada hari ini, karena itu Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang bagaimana anak-anak sekolah minggu mempunyai orang tua Jadi, anak-anak sekolah minggu, kita anak-anak yang sudah dikandungi orang tua Yang sungguh luar biasa memahirkan kita, membesarkan kita, anak itu Kita selalu untuk senangnya, semangat hormat kita Akhirnya kasih Tuhan, balik kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus, bagi hari ini kami sudah berkumpul Kiranya melalui apa yang sudah terdengarkan melalui cerita benteng, boleh benar-benar kami Hayati dan termangkul itu Tuhan yang dilakukan dalam kehidupan Terima kasih Tuhan Yesus, amin Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam bentuk hidup baru dari Masyur 105 Ayat 4, kelima Tuhan berbunyi Jalilah Tuhan dan kekuatannya, jalilah wajahnya selalu Nah setelah kita mendengarkan bentuk hidup baru, kita akan bersama-sama mendengarkan Masyur Untuk berbalasan dari Masyur 105, kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Jika anak-anak yang kekuatannya sedang yang ke-6 Teman Tuhan berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Berjadilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang kejahat. Berbedahkanlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang menjadi Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selaku. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang merupanya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak-anak tujuh agar orang-orang banyak, hai anak-anak jatuh, orang-orang pilihannya. Amin. Kita membeli Tuhan, datanglah Tuhan, datanglah. Kidungmu Tuhan, kau dengar. Kidungmu Tuhan, kau dengar. Kidungmu Tuhan, kau dengar. Oh Tuhan, datanglah. Kidungmu Tuhan, kau dengar. Kidungmu Tuhan, kau dengar. Kidungmu Tuhan, kau dengar. Oh Tuhan, datanglah. Ya, sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firma Tuhan. Bapak di surga, terima kasih. Bapak di surga, terima kasih untuk hati yang Tuhan, kami akan kepadakan semua saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sendirian firma Tuhan. Berkatikan Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firma Tuhan, kami akan membaca dan firma Tuhan. Maka suasana kehidupan yang baru kepadanya. Keluarga Nuh keluar dari bahagia. Mereka keluar bersama dengan anak-anaknya. Dan mereka inilah kemudian tersebar ke seluruh. Ketika mereka sudah memulai suasana baru, mereka menjadi kesebar Tuhan. Mereka menyukur kepada Tuhan, atas segala pertolongan dan pendatang Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya. Lalu, Nuh ini menjadi seorang petani. Salah satu yang dilakukan adalah berkembang menunggu. Pada saat pesta karen, lalu kemudian Bapak ini minum menunggu. Ketika dia minum menunggu, lalu kemudian dia malu. Dia lupa diri. Sampai apa yang terjadi? Bajunya ikuti keluarga dari dunia. Jadi dia telanjang. Dia tidak memakai baju lain. Dia tertidum dalam rumahnya. Nah, ketika anaknya yang bernama Hal. Lalu kemudian dia masuk ke dalam rumah dan melihat Bapaknya yang baru tertidur. Dan dia melanjang. Lalu, ketika Hal ini melihat Bapaknya seperti itu. Dia bukannya menutupi ayahnya yang tidak memakai baju itu. Tapi dia keluar. Lalu kemudian dia membentukkan cerita itu. Padahal saudaranya yaitu Sen dan Yahweh. Coba harusnya anda tidak melakukan hak menutupi aluran kekayaannya. Tetap yang dilakukan bikin menyampaikan apa yang terjadi. Yang sangat mengatakan ayahnya itu. Ketika Sen dan Yahweh mengatakan hal itu. Apa yang dilakukan? Dia lalu kemudian mengambil kain. Dia mengambil kain. Lalu dia mundur. Dan dia tidak memenuhi ayahnya. Dia mundur. Begini ya. Rampah. Lalu kemudian dia menutupi ayahnya yang lagi. Tertidur. Terlentang. Dalam keadaan. Baru tidak memakai baju. Nah. Adik-adik sekalian. Hal ini. Seorang anak yang tidak mengasihi orang tuanya. Tidak menghormati orang tuanya. Bagaimana dengan sikap Sen dan Yahweh. Lalu dia mengasihi orang tuanya. Dia mengambil kain baru menutupi dia. Nah. Ketika bapakmu sadar. Apa yang terjadi dengan dirinya. Lalu dia mendekatkan cerita bahwa. Si hak ini. Perdi menceritakan ayahnya. Lalu tertidur terlentang. Dalam keadaan terlentang. Lalu apa yang dilakukan bapakmu. Mula menutupi. Dia menutupi. Dia menutupi. Dan ketinggian akan menjadi hamba. Bagaimana dengan Sen dan Yahweh. Menghormati mereka. Jadi. Adik-adik yang ada di rumah. Menghormati orang tua. Seperti yang dilakukan oleh Sen dan Yahweh. Membawa berkat bagi kita. Tetapi. Kalau kita tidak menghormati orang tua. Mempermanukan orang tua. Seperti hak. Maka itu. Menjadi kutub. Jadi sekali lagi. Hormatilah orang tua. Karena. Menghormati orang tua. Adalah. Perintah Tuhan. Dan harus ditakati. Menghormati orang tua. Seperti dalam. Seperti dalam. Sekurang firman. Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Pada. Perintah yang ada di rumah. Hormatilah. Ayah yang berbuku. Supaya lanjut. Menghormati orang tua. Yang berikan Tuhan. Lalu kepadamu. Yang berikan. Memiliki hak. Tuhan. Jadi. Menghormati orang tua. Tidak boleh menerimati hati mereka. Menghormati orang tua. Jangan menghormati mereka. Seperti hak. Kita takut. Menghormati orang tua. Mendengarkan. Apa yang disampaikan. Apa yang dinasehatkan. Kepada kita semua. Hingat. Orang tua adalah. Wakil Allah Kiranya anak-anak semua Menjalani kehidupan ini Ingat Hormatilah Tuhan Yesus Amin Firman Tuhan Yang kita sudah dengar ceritanya tadi Itu terambil dari Kejadian 9 Ayat 18 Sampai ayat yang ke-2 Apuluh 9 Sekali lagi Kejadian pasal 9 Ayat 18 Sampai 29 Saya akan membaca kanya Nu dan anak-anaknya Anak-anakmu yang keluar dari Mata Ialah Seth Ham dan Yato Ham adalah bapak-anak Yang tiga inilah Anak-anakmu Dan dari mereka inilah tersebar Keburu-buru seluruh Nung menjadi petani Dia lah yang mula-mula membuat Keburu-buru Setelah ia membanggur Mabuklah ia Dan ia telanjang Dalam temahnya Maka Ham Bapak-anak itu Melihat Aura keburu-buru seluruh Lalu dijeritahannya Daripada Kedua Semaranya Dua Sesuka itu Saya berjabat Menambil Sehelai kain Dan membetahkannya Pada pang Mereka berdua Lalu mereka Jalan mundur Mereka menutupi Aura keburu-buru Sambil Berpaling Muka Sehingga mereka Tidak melihat Aura keburu-buru Setelah Mersadar Dari Mabuknya Dan mendengar Apa yang dilakukan Anak Kursunya Kepatannya Berkatalah Ia Terkutuklah Kenangan Hendaklah Ia menjadi Hamba Yang paling hina Bagi Saudara-saudaranya Lagi Katanya Dibujilah Tuhan Allah Tetapi Hendaklah Kenangan Menjadi Hamba Allah Menguaskan Kiranya Nurpat Kirya Mahyata Dan Hendak Dia tinggal Dalam Kemah Kemah Tetapi Hendak Makanah Menjadi Hamba Amin Nuh Masih hidup 350 tahun Sesudah Tentah Jadi Nuh Mencapai Nuh 950 tahun Lalu Dia Mati Dan Tuhan Amin Ya Benah-benah Gredirasi Tuhan Kita Sudah Sama-sama Mendengarkan Cerita Tuhan Tuhan Firman Tuhan Meningatkan Bagaimana Kita Selalu Arkan Tuhan Menghormati Orang Tuhan Kita Kiranya Firman Tuhan Ini Menorong Dan Memang Pulang Kita Untuk Melakukannya Mari Kita Menyanyikan Rumpun Cinta Satu Sama Lalu Tuhan 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 Jangan lupa like, share, dan share, dan share, dan share. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan pimpin anakmu Agar tidak tersesat Agar jauh terlalu Dia meletak tekan Tuhan pimpin anakmu Agar tidak tersesat Agar tidak tersesat Tuhan pimpin anakmu Tuhan pimpin anakmu